Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan tip Kebetulan ini ada servisan printer Canon IP2770 milik pelanggan ya, pelanggan baru Jadi, kasusnya seperti ini Orangnya mencoba untuk membersihkan kartrid sendiri Ya, membersihkan kartrid sendiri Tapi ini sobek Nah ini, ini, ini kunciannya ada yang sobek Ini kunciannya sobek Seharusnya ini ada kuncian Kalau kartrid normal seperti ini Nah ini, ini ada kuncian Nah ini, ini Ujungnya ini sobek Akhirnya, kartridnya tidak terbaca Nah ini, akhirnya kartridnya tidak terbaca Padahal sebenarnya printernya itu masih normal Eh, kartridnya itu masih normal Karena salah membersihkan akhirnya Karena salah membersihkan akhirnya Sobek, itu kalau kita lihat ya Coba ya Kemungkinan kena jalurnya Ya Nah itu Itu sobek Nah, setelah saya tanya Ternyata orangnya membersihkannya gini Dari atas ke bawah Gini, gini, gini Nah, jangan Jangan membersihkan seperti ini Kalau belum terbiasa Apalagi Kasar ya Mersihkan kartrid yang aman Itu dari atas ke bawah Eh, dari bawah ke atas Seperti ini Ya Kalau kesini Ya Ujungnya ini Ujung Flek Apa Konektor Fleksi ini Kalau Kesangkut Apa namanya Tisu Bisa sobek Apalagi Kartrid-kartrid Sehari lama 830, 831, 4041 itu Rawan sekali Lepas Sobek Kalau Membersihkannya Di bulat Bulat balik gini Membersihkan yang aman Itu Satu arah Atau Dari sini ke sini Ya Seperti itu Katakan ya Kartrid-nya kotor Nah Seperti ini Kotor Kartrid-nya Cari Kartrid-nya kotor Ini Kartrid-nya kotor Kena tinta Kita bersihkan Pakai alkohol Mau dicuci Mau dicuci pun Tidak masalah Jadi Pakai Yang Enak itu Pakai Pencuci Piring Sunlight Itu Cepat Bersihnya Ya Di Oles-oles Gini Ya Oles-oles Gini Pakai sunlight Itu Baru Dibilas Dibersihkan Setelah Dibilas Dibersihkan Dikeringin Ya Dikeringin Ngeringinnya Apa Nisunya Dari atas ke bawah Atau Ke sini Tapi ujungnya Jangan sampai kena Biasanya Saya Pakai jempol Gini Ya Seperti ini 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 Kesana Seng Konektor ini Ke atas Jadi Hindari Bulat-balik Seperti ini Ini rawan Disini nanti Sobek Seperti yang terjadi Pada Printer ini Sobek ini Padahal Kartrid-nya Masih Bisa dipakai Terus Setelah itu Dikinikan Biar Air Atau Cairan Alkohol Ini yang masuk Kedalam Sama Ini ada lubang Itu Bisa Bersih Sebelum Kering Jangan Dimasukkan Ke printer Masih Basah Belum Dikeringin Masukkan Printer Saya kasih Contoh Mersihkan Pakai Alkohol Ini Siapkan Tisu Pakai Alkohol Saya pakai Yang 75% Ini basah Sekali Alkoholnya Kita Bersihkan Kartrid Ini yang Kotor Sini Boleh Hati-hati Kanan Ke kiri Searah Kanan Ke kiri Searah Ini Keluar Sana Keluar Sana Jangan Kesini Nah Ini bisa Lepas Jadi Kalau mau Ke arah Atas Ya Ini Kotor Sekali Nanti Membersihkan Di bawah Seperti apa Kita lanjut Bersihkan Di bawah Nanti Yang penting Yang penting Ini Dulu Ya Keringin Nah Setelah bersih Baru Dikeringin Pakai Tisu Kering Ya Seperti itu Atau Digosok Ke atas Juga bisa Ya Seperti itu Untuk Mersihkannya Disini Yang Daerah Head ini Atau Lupang Nozel ini Ya Cukup Dikinikan Aja Jangan Digosok Seperti ini Rusak Nanti Jangan Digosok Kalau saya Biasanya Mersihkannya Kalau Sini Ya Gini Kalau Daerah Sini Bersihkan Biasa Jangan Ditekan Jangan Ditekan Diusap Usap Aja Ya Terus Seperti Ini Ini Boleh Diusap Seperti Ini Tapi Jangan Ditekan Penting Ini Bersih Ini Bersih Cukup Ya Dan Seandainya Mau Dicuci Pake Air Ya Atau Pake Kalau Saya Sunlight Ya Dibersihkan Pelan-pelan Jangan Pake Sikat Rusak Nanti Pake Jari Aja Gini Dioles Gini Ya Hati-hati Ini Kuncian Ini Sama Ini Hati-hati Bisa Lepas Setelah Dibersihkan Dibilas Pake Air Terus Dibersihkan Tutul-tutul Gini Biar Air Yang ada Disini Keluar Ya Ini Insyaallah Ya Insyaallah Pertanyaannya Ada yang Tanya Kalau Sini Ada Tinta Kungslet Kungslet Enggak Ini Jalurnya Ketutup Plastik Kok Ya Bukan Terbuka Jadi Tidak Akan Kungslet Cuma Alangkah Baiknya Dikeringin Ya Dikeringin Ya Dikeringin Dulu Ini Ya Dikeringin Takutnya Yang saya Bilang Tadi Disini Masih Ada Air Banyak Ya Di Dalam Sini Masih Ada Masuk Air Banyak Cuma Dipersihkan Biasa Tanpa Dikini Gini Kan Ya Pas Dipasang Airnya Keluar Kena Ini Nah Kena Konektor Ini Ini Kan Terbuka Yang Ini Ketutup Plastik Ya Tapi Ini Kan Terbuka Kalau Kena Air Bisa Kungslet Jadi Dikeringin Dulu Setelah Dicuci Atau Dibersihkan Pakai Alkohol Dikeringin Dulu Gini Boleh Tapi Jangan Diteken Kalau Diteken Kena Ininya Lepas Nanti Biasa Gini Aja Pelan Pelan Ya Amannya Seperti Tadi Ya Seperti Tadi Gini Biaman Gini Juga Bisa Tapi Jangan Diteken Ya Ringan Digosok Ringan Seperti Ini Sampai Bersih Sampai Kering Baru Dipasang Jangan Sampai Masih Basah Kok Dipasang Ya Nanti Resiko Ini Kesentuh Tangan Gak Apa Kesentuh Tangan Tangan Gak Apa Yang Ditakutkan Kalau Katrit Katrit Zaman Dulu Kan Gak Boleh Ada Gambar Gak Boleh Kesentuh Tangan Ya Takutnya Tangan Kita Itu Keringetan Ya Keringetan Nyontoh Ini Sedangkan Ngeringatkan Pengantar Bisa Bisa Bikin Kongslid Jadi Setiap Kali Melepas Katrit Usahakan Selalu Dibersihkan Seperti itu Ya Seperti itu Ya Semoga Bermanfaat Semoga Tidak Ada Kejadian Apa Namanya Sobek Ini Sobek Ini Sobek Ini Padahal Katanya Katritnya Masih Bisa Masih Bagus Ya Mau Enggak Mau Harus Beli Padahal Sekarang Harga Katrit Mahal 300.000 Ya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Untuk Bisa Ngikuti Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh